Kemudian Landut Hussein Sastra Negara, Kolonel Igusti Putus Setia Dharma menjelaskan, kegiatan pencanangan zona integritas ini dihadiri oleh Irjen AU Marsikal Muda TNI Raden Agung Handoko. Kegiatan ini merupakan satu bukti kepedulian dari TNI AU dan keseriusan dari TNI AU untuk mengawasi satuan-satuan di bawahnya dalam pencanangan zona integritas. Sebagai-bagian kesungguhan dalam menumpukan diri, sebagai lembaga yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas KKR serta reformasi birokrasi yang akuntabel di jajaran lalu kegiatan negara. Hadirin yang berbahagia, bagaimana kita tetap bersama dilakukan yang memperantasan KKR berubahkan upaya meningkatkan kinerja. Selain itu, dalam pencanangan ini pihaknya bersama Irjen AU juga membahas program-program dan strategi apa yang akan dilaksanakan agar mendapat predikat zona integritas. Sehingga harapannya dengan zona integritas ini segera terwujudnya zona bebas korupsi dan bedokrasi bersih melayani. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat Terima kasih telah menonton!